Intro Selamat siang Pemirsa Postkota TV dan Pembelajar Postkota Assalamualaikum Wr. Wb Walaikumsalam Hari ini kita berjumpa dalam talk show Postkota membahas soal Covid-19 Kali ini saya bersama Lurah Dilambar, Jakarta Karak, Bapak Agung Trihat Mojo Selamat siang Pak Agung Selamat siang Pak Lurah, saya ingin bertanya soal penanganan Covid-19 di wilayah Dilambar Jangan tak kalah selama satu tahun ini apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kasusnya di Jakarta Karak, di Dilambar Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya Selama satu tahun ini Kelurahan Dilambar memang sudah banyak melakukan hal-hal yang perlu dan harus memang dilakukan Yang pertama pada saat setelah dicanangkan bahwa Covid-19 itu dijadikan pandemi Saya langsung melakukan langkah-langkah seperti penyemprotan disinfektan ya di tempat ibadah baik gereja, musola, kemudian juga masjid, kemudian juga sekolah, kemudian pasar, kemudian jembatan penyebrangan orang, kemudian juga stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya seperti taman juga itu kita disinfektan Disinfektan Itu langkah awal kita Kemudian berikut kita juga lakukan kampanye protokol kesehatan bersama dengan puskesmas setiap bulan kita lakukan itu kampanye-kampanye Ya bagaimana pentingnya kita menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan secara rutin Di samping itu juga saya bersama dengan Satpol PP itu juga melakukan operasi-operasi penertiban ya seperti mereka yang tidak menggunakan masker, kemudian juga yang melanggar protokol kesehatan itu juga kita ingatkan Bahkan Satpol PP juga sampai dengan apa namanya memberikan sanksi gitu ya, memberikan sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker Kemudian juga kita melakukan banyak hal seperti kalau dengan puskesmas kita setiap bulan sekali itu rutin ya Kita baik apa namanya indoor maupun outdoor itu kita lakukan protokol kesehatan atau kampanye protokol kesehatan kepada masyarakat secara intens terus-menerus selama satu tahun ini dan itu setiap bulan kita lakukan Kemudian juga bersama dengan 3 pilar, kemudian dengan FKDM, Citra Bayangkara, kemudian juga LMK, Ketua RW, Ketua RT Toko Masyarakat Setiap hari selama satu tahun ini kita selalu lakukan itu, kita lakukan penyisiran-penyisiran, kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat Itu setiap hari dan tidak lelah kita harus lakukan itu, karena memang saya merasa bahwa itu adalah kewajiban kita bersama Artinya kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan itu terus-menerus, gencar dan sangat masih dilakukan di jelan barang Betul, terus-menerus dan setiap hari, sampai dengan hari ini Kalau sekarang kan kita mungkin sudah bergerak kepada pengawasan dan terhadap mereka yang balik budik Itu juga kita lakukan saat ini, itu juga setiap hari bersama dengan 3 pilar lainnya Kalau tren kasusnya sendiri di jelan bar, BKDM? Kalau tren kasus memang fluktuatif gitu ya, fluktuatif dan sampai dengan hari ini saya tidak merasakan adanya peningkatan yang drastis gitu ya Semuanya masih flat lah, masih apa namanya Awal tahun sekitar masih belasan kasus, kemudian di awal tahun, bulan ini ya, bulan ini awal bulan Mei masih di sekitar belasan kasus Kemudian di pertengahan bulan atau sebelum lebaran, bahkan jelan bar itu hanya ada 3 kasus gitu Nah, setelah lebaran memang ada peningkatan, dan hari ini ada sekitar 22 kasus Nah, Pak Urah, sekarang kan kita sudah memasuki program vaksinasi, terutama untuk lansia Bagaimana tanggapan warga soal vaksinasi ini, terutama lansia maupun keluarganya, dan apa hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi pihak kelurahan? Ya, baik, untuk vaksinasi lansia memang ada dua, mungkin kita bisa membedakan dua lah ya Antara yang kelompok yang pertama, ada kelompok yang bersemangat untuk divaksinasi, dan kelompok kedua yang merasa bahwa itu tidak perlu gitu loh Ada dua kelompok ini, dan bahkan saking bersemangatnya, kelompok yang pertama ini, walaupun belum waktunya untuk divaksinasi Karena memang ini kan kita baru lansia ya, jadi yang belum lansia pun itu sudah mengejar kita terus untuk segera divaksinasi Sementara ada kelompok yang lainnya, walaupun sudah lansia, mereka agak, bukan menolak, agak ragu lah sebenarnya, masih ragu gitu loh Alasannya apa itu Pak? Alasannya yang pertama adalah efek atau dampak setelah divaksin gitu, itu yang mereka takut Kemudian ada juga yang lansianya bersedia, tapi anak-anaknya yang takut Nah ini yang tantangan itu, yang memang akhirnya pelan-pelan harus kita sosialisasikan kembali ke masyarakat Hari ini bagaimana Pak? Apa yang dilakukan enggak kelurahan untuk menghadapi keluarga lansia yang menolak, bukanlah sianya? Betul, sampai dengan hari ini kita tetap melakukan pendekatan terhadap keluarga Melakukan pendekatan terhadap keluarga bukan hanya kita pihak, apa namanya, tiga pilar saja Tapi juga melalui ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat Bahkan Citra Bayangkara juga itu membantu juga untuk pendekatan-pendekatan kepada warga tersebut Bahkan kalau bisa kan nantipun mereka beralasan bahwa mungkin transportasi dan sebagainya Ya kita siapkan antarjemput dengan kendaraan dinas yang kita punya Artinya memang untuk vaksinasi lansia ini memang ada pantangan yang harus kita Terakhir Pak, perilaku masyarakat selama satu tahun ini, ini bagaimana? Apakah ada perubahan sikap misalnya mereka jenuh atau tetap patuh pada protokol kesehatan? Lalu bagaimana juga sikap aparat, kelurahan, dan tiga pilar menghadapi masyarakat yang mungkin sudah longgar protokol kesehatan? Yang jelas awal memang agak berat, agak berat pada saat kita mewajibkan masker dan sebagainya Apalagi pada saat awal masker juga agak sulit untuk didapatkan gitu ya Awal-awal masker agak sulit didapat, sekalipun ada juga mungkin dengan harga yang tinggi Namun dengan perjalanan waktu semuanya bisa teratasi dan warga masyarakat sendiri juga Buat, ya itu tadi Bu, yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu kelompok yang memang dia menerima gitu ya Menerima bahwa harus dengan, 3M itu harus dipatuhi, dia patuh gitu loh dengan 3M itu Tapi ada kelompok juga warga masyarakat yang memang tidak mematuhi itu Dan ini yang merupakan tantangan kita justru yang di masyarakat yang seperti itu Tapi satu tahun ini, ya itu tadi kan, satu tahun ini mungkin masyarakat juga jenuh Tapi ya saya sih masih berharap bahwa kejenuhan itu merupakan tantangan buat kita Dan pelan-pelan tetap kita akan terus lakukan sosialisasi-sosialisasi Betul, betul Betul, betul Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih